Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana terang dari bodaan puasa saya yang benar-benar minum. Jadi gini, oh ya tapi sebelumnya kita mau mengucapkan kalian, minta doang doanya ya dari Malaysia dan Singapura supaya agar mengusuhan. Ini dilihat banget dengan kasus kekerasan, bukan keras sih, kasus penganian orang mafian, orang kejahatan, bukan kama Adli ya. Tapi orang yang bisa membunuh kama Adli ya menyakitkan penganggayaan seperti layaknya Padung ini ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi kama Adli baru sejak kemarin itu udah masukin pulih ya walaupun sikit penyakit sederha di bagian kepala. Jadi kalian sebenarnya saya masih beruntung jadi saksi bahwa perbuatan dosa pemperkosaan ataupun apa? Ataupun pembunuhan penyakiti orang lain itu merupakan perbuatan dosa besar. Termasuk apalagi di bulan Ramadhan juga ada pembunuhan tidak seperti itu karena tidak kena mereka lakukan itu adalah dosa besar. Ya memang sih karena kita beruntung banget topik lainnya memandang dari godaan dan makanan minum ya. Kita masih tahu bahwa dalam waktu 10 hari lagi kita sudah memasuki bulan puasa Ramadhan. Ini juga merupakan sekian-sekian tahun ini bulan Ramadhan itu akan digelakkan kembali di momen musim semi. Itu musim yang sangat bagus selain musim gugur ya. Jadi kalau musim panas dan dingin sangat kuasa itu kan cukup hal biasa kan. Pian panas juga bisa mengatasar-atasarus mencoba. Tapi kalau musim dingin itu merupakan menantang-tangan terberat ya. Kalau kita berkuasa ternyata di musim dingin jadi gampang cepat batal. Tapi kita sebagai musim pasti memajibkan diri untuk memaksanakan ibadah puasa Ramadhan sampai lebih 30 hari dan gak boleh membolong. Kecuali kalau lagi sakit, lagi demam, ataupun lagi datang bulan. Kalian bisa menggantikan puasanya tuh kalau sudah selesai lebaran. Lebaran tepatnya 10 hari lah minimal. Nah jadi kebetulan jadi bagaimana? Udah pembunuhan puasa itu kan pada umumnya kan tergorengan makan dan minum. Biasanya kalau kita masalah perangkat tahan tuh biasanya umurnya masih terlalu kecil itu masih wajar. Karena kan belum memahami puasa dengan betul. Tapi puasanya harus belum diajarkan sejak umur 5 tahun. Kenapa? Usia anak-anak itu harus selesai mempelajari apa yang mencoba apa yang orang tuanya untuk mengajarkan berpuasa. Baik itu menahan makanan minum, tidak boleh membahas, membicarakan, memikirkan. Hal ini otomatis akan musah pahala dan membatalkan puasa. Nah itu. Jadi kecuali hanya berlakunya saat sebelum berbuka puasa. Ya mungkin segera menggurit ataupun inilah berburu makanan tardi. Seperti karena di vlog sebelumnya ya tentang mengenai cara memburu makanan minuman. Nah tapi ada beberapa contoh-contoh lain yang harus lakukan untuk mengatasi keburuan puasa. Terima kasih makanan minum adalah gini. Pertama dengan penglihatan. Kita biasanya tuh kita mata tuh bisa melihat segala sesuatu yang bisa kita kedalikan. Kadang-kadang kata-kata kita kita tarik pada sesuatu yang gak begitu penting. Ataupun terlambat-lambat seperti bermain game. Ataupun untuk konser musik. Ataupun yang paling fatal itu adalah menonton sinetron. Ya kita tahu bahwa akibat dari efek menonton sinetron itu bagi usia kalangan bahwa umur itu sangat tidak baik. Apalagi kita mengajarkan itu hal yang tidak benar. Seperti tadi, seperti kekerasan pejahat orang yang lakukan ini. Kedepalasan terhadapkan maaf itu sendiri ya. Itu bukan tidak baik. Itu akibat pengaruh dari tangan tersebut. Tanganyakan bangun suku kekerasan. Terus perselingkuhan. Terus apa namanya. Apa ya. Broken family. Penguasan harta. Dan itu juga membutuhkan puasa. Padahal kan harta itu baru didapat. Asalkan harus ada yang halal. Maksudnya disebagikan aja kepada orang yang lebih membutuhkan. Ataupun makin miskin. Terus orang yang terima musibah. Apalagi itu nawicar. Atau apalagi itu nawicar. Atau yang terbukti tepat tinggal. Hal kenapa itu disebut. Kita bisa melihat bagaimana orang lainnya bisa berpuasa. Maksudnya itu rasa kelaparan. Tapi kita merasa beruntung. Aku memang. Aku terbuka orang beruntung sih. Yang bisa ikut. Saya ikut. Saya ikut berpuasa. Jadi kita bisa merasakan bagi orang lain. Dengan cara melihat. Jadi tidak boleh tergoda dengan bentuk penting. Kesehatan. Apalagi ketika mencuri waktu. Mencuri waktu yang tidak benar. Seperti mendengarkan saya. Mendengarkan tak ada rus. Kita biasanya bisa tak ada rus nih. Kita terus di masjid. Tiba-tiba orang menonjak main. Hey. Jadi kita tidak boleh mengikuti. Anggarkan tidak benar. Pilih. Pernyataan yang paling manfaat. Akan kelihatan untuk menegar gunan mata tersebut. Kemudian yang kedua. Mendengar dari visi segi pendengaran. Kita bisa seringkali mendengarkan cerama. Atau pemerota seumur hari. Apalagi di bulan puasa. Tapi kita mendengar suara bising. Bisa ada konser musik yang. Dapat habis tarawih. Tapi kan gini. Kan malam-lamam itu. Harusnya kan diisi dengan suara tarawih. Namun tanpa kita sadari. Bagi mereka yang non-muslim. Itu karena mengadakan konsernya kenedian. Atau tidak bisa mengganggu ibadah suara tarawih. Jadi kita menyarankan kita. Tidak mengikuti langsung. Menuju ke tempat yang terdiri inginkan. Bagi orang non-muslim. Langsung aja pulang ke rumah. Jadi kita bisa terawih. Langsung pulang ke rumah. Tidak boleh berkelian. Apalagi bagi perempuan. Perempuan yang berusaha nyari tugas saja. Kan juga itu. Bisa merasakan tentang ketika ini. Ketika mulai di kapal. Bagi godan puasa diberkauasa. Nah itu namanya pendengaran. Terus ada lagi. Ketika kita mendengarkan sesuatu. Gossip orang-orang orang-orang. Tapi sebenarnya ada dua sisi. Ada sisi gosip yang positif dan negatif. Gossip yang positif. Ini merupakan. Yang memberikan informasi. Mengenai akuan mengenai apa saja. Yang terdiri di fenomena alam. Atau kehidupan para publik figur. Dan yang buruk itu. Mengajarkan kesek-kesekan orang lain. Yang tidak benar. Ya menulis rumor. Jadi kita harus. Terhindar dari gosip yang tidak menentu. Harus dengan akuan fakta ya. Kemudian yang ketiga. Nyari sisi pergerakan. Di guguran malam puasa. Jika kadang kita. Misalnya kalau kita jalan-jalan keluar kota ya. Baik itu dari. Sebenarnya dunia. Kita kadang selalu mendapat makanan. Tapi. Misalnya nih. Kita bisa di bulan ramadhan. Kita biasa kadang-kadang suka terlihat orang lain. Yang negara-negara itu tidak berpuasa. Kecuali. Mereka yang bisa mengandut muslim. Tapi kebanyakan pada umumnya ini. Negara-negara yang ber. Yang berduga beratisme. Betul tidak mengetahui. Memangnya Tuhan. Memang paham yang puasa. Jadi. Kita tahu. Jadi kita memperdireksi dengan makanan tersebut. Jadi kita tidak bergerakan marah yang benar ya. Bergerakan ke depan. Supaya tidak tergoda dengan makanan minumannya ya. Kemudian yang keempat. Mengenai sikap. Tergodaan sikap dengan sikap. Menjelajakan atau membuli. Ini sangat tidak. Tidak diperbolehkan. Sama benar ramadhan. Kenapa? Karena kita tahu ya. Sama seperti kekerasan. Hukum pembulian. Terus perundungan. Itu juga berpakaian bergerakan besar. Sangat besar bagi kalangan sekolah. Kita yang biasanya berpuasa. Dan mereka yang ingin untuk makan. Nah tapi. Tapi yang berlaku pada ketika perempuan. Yang sedang mengalami masa datang bulan. Untuk diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi kita tidak boleh. Apa? Ini tidak boleh terlalu tergukuti. Orang tidak benar. Untuk mengikuti bagian hate. Untuk berpuasa. Karena kan harus tahu. Harus menahan sikapnya. Dari kegodaan perusahaan sangat penting. Ini tidak boleh terlalu. Dengan makanan minuman yang akan kita beli. Bukan kita beli sih. Itu hanya boleh berlaku. Saat. Menjelang berbuka puasa. Dan yang paling penting. Yang paling penting sekali. Adalah gini. Perbuatannya ya. Jadi perbuatan yang lakukan di waktu. Berbuka bersama. Sangat penting ya. Apalagi ketatui. Namun. Ketika mereka berkumpulan. Untuk mengejek ke disco. Ataupun ke. Mengasak tempat hati yang diinginkan. Seperti. Tempat pelacur. Itu sering tidak diperbolehkan. Hukum perusahaan ini. Membukan gudaman puasa ya. Tapi hukum pelacur di belan-belan itu tidak berbaik. Apalagi. Membukan hubungan seks. Yang tidak sehat. Juga tidak baik. Kenapa? Karena bisa hukum perpuasa itu. Kan harus menandisikap. Batal hukum. Bahasanya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang. Menuju ke tempat di diskotik. Terus ke tempat warnet video game. Tapi. Kita tahu. Warnet video game itu kan. Harganya kan tidak mahal. Tidak murah. Dan cukup mahal. Jika situ sering-sering. Apalagi. Terus berhentikan waktu untuk sholat. Nah jadi makanan dari itu hindari menuju ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan selama berbulan ramadhan. Terkecuali masjid. Oke. Astaga. Oke jadi. Sebetulnya. Ada beberapa perutnya ditulah. Satu-satu prosedur dari bagaimana selama mengatasi godaan saat bulan kuat. Terus sama makan dan minum. Jadi perlu meninggalkan sekali lagi ya guys. Kalian teman-teman yang merasa muslim. Jangan. Harus pahami betul. Serapi. Hindari hal-hal yang. Mengatasi godaan sebelum kuat. Seperti yang aku bilang tadi. Terus juga mengendalikan sikap, perilaku. Dan kalau kalian masih bersekolah. Hentikan kegerak-kerasan atau pembulinya. Ataupun. Apalagi kalau buka ambil makanan. Beli makanan. Diam-diam di kantin juga tidak boleh. Karena kita tahu. Di sekolah. Sama bulan ramadhan. Terutama sekolah isam. Kantin harus ditutup. Untuk menghimpulkan. Ditutup. Agar tidak. Tidak tergore dengan. Tidak dengan makanan. Bekecuali bagi mereka yang. Ngambil datang bulan. Ataupun sakit. Boleh diperbolehkan oleh buka ya. Jadi orang ini tidak diperbolehkan ke kantin. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.